Google memiliki banyak sekali layanan dan fitur yang sangat juara. Jadi dengan membuat akun Google baru, kita bisa menikmati fitur-fitur layanan dari Google, seperti Gmail, Google Drive, Google Class, Google Maps, Google Terjemah, dan masih banyak lagi. Bahkan urusan untuk melacak HP pun bisa dilakukan oleh Google. Dan untuk pengguna HP baru ya, terutama HP Android, itu sudah ada fitur bawaannya atau aplikasi bawaannya yang ada di HP kalian. Dan beberapa ini adalah contoh yang sudah akan kalian dapatkan. Namun untuk bisa mengakses itu semua, kita perlu menggunakan yang namanya akun Google. Dan berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat akun Google baru. Oke, untuk langkah pertama, kita bisa mulai dengan membuka aplikasi browser. Dan browser yang saya gunakan di sini adalah browser Chrome. Langsung saja kita pilih, lalu kita ketuk di sini, dan kita ketikkan google.com ya. Seperti ini, kalau sudah langsung kita enter. Setelah halaman Google.com terbuka, kita pilih opsi login di pojok kanan atas. Lalu kita pilih opsi buat akun. Ada dua pilihan di sini, akun Google untuk diri sendiri, ataupun akun Google untuk mengelola bisnis. Dan untuk pengguna pribadi, kita pilih yang untuk diri sendiri. Nah, ini adalah data-data yang harus kita isi. Pertama, kita mulai dari nama depan. Kita isikan. Isi dengan data sebenarnya yang kalian miliki ya. Sesuai KTP, itu akan jauh lebih baik. Dan untuk nama pengguna, khususnya untuk emailnya ya, itu sudah langsung terisi otomatis seperti ini ya. Dan bahkan Google telah menyediakan pilihan lainnya di bawah. Tersedia di sini, ada tiga pilihan lainnya. Tetapi jika kalian tidak suka, dengan nama pengguna yang diberikan oleh Google, kalian bisa membuatnya sendiri. Tentu saja, harus menggunakan kombinasi yang unik ya, agar tidak bentrok dengan nama pengguna yang sudah ada. Dan di sini saya akan melakukan perubahan ya. Saya akan buat sendiri. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Dan sekarang kita buat sandinya. Buat sandi dengan kombinasi yang baik, yang kuat ya. Jadi ada kombinasi huruf dan angka. Ditambahkan simbol juga tidak apa-apa. Tapi minimal 8 karakter. Biar lebih gampang, kita hilangkan ya. Pada tanda matanya di sini, biar lebih jelas. Jadi kita tidak salah dalam membuat sandi. Oke, jika sudah semua seperti ini ya. Kalian isi lengkap, langsung kita pilih opsi berikutnya. Ternyata konfirmasinya salah ya. Berarti kita ketikan ulang. Jadi buat sesuai dengan yang di atas ya. Pastikan tidak ada yang salah. Jika sudah, kita pilih opsi berikutnya. Nomor telpon dan alamat email pemulihan ini bisa digunakan dua-duanya dalam kepemulihan dan keamanan akun Google kita. Ini bisa kita isikan nanti. Sekarang kita lanjut ke tanggal. Lalu lanjut ke bulan. Lalu kita isikan tahun. Lalu kita pilih jenis kelamin ya. Oke, kalau sudah, langsung kita pilih opsi berikutnya. Ini adalah privasi dan persyaratan dari Google. Jadi buat kalian yang sedang membuat akun Google baru, harus memahami persyaratan dan privasi yang Google berikan. Jika sudah paham, kita bisa langsung saja ketik saya setuju. Dan akun Google baru sudah jadi. Sekarang kita cek ya. Di sini. Nah, ini adalah akun Google yang baru kita bikin. Namanya gibranwijaya9907.gmail.com Sekarang coba kita cek ya. Email. Nah, di sini kita pilih opsi yang gunakan versi web. Oke, ini sudah ada email masuk ya. Dari team Google. Jadi seperti ini caranya untuk membuat akun Google baru. Sangat mudah dan cepat ya. Kalian bisa menggunakan Google Chrome sebagai cara yang paling pertama untuk membuat akun Google. Dan selanjutnya, akun Google baru ini bisa kalian tambahkan ke HP Android kalian. Dan bisa kalian gunakan untuk mengakses berbagai macam layanan dan fitur dari Google. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini cara membuat akun Google baru. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, MDTresno. Aktifkan juga gambar loncengnya. Pastikan kalian like, kalian share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.